PEMBONCENG Hasil penyelidikan pengemudi diketahui terpengaruh minuman keras setelah pesta di sebuah kafe. Kemudian kebut-kebutan dengan kendaraan lain saat perjalanan pulang. Tersangka dikenakan pasal undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman lebih dari 6 tahun penjara. Nekat menerobos lampu lalu lintas, seorang pengendara sepeda motor tewas tertabrak bus Transjakarta minggu pagi. Korban tewas dengan luka parah di bagian kepala. Sementara sepeda motor yang tersangkut di kolong bus sempat terseret hingga ke jalur bus. Kecelakaan bermula saat sepeda motor korban melaju kencang dari arah jalan kesehatan menuju Cideng. Saat melintasi perempatan jalan, korban terus tancap gas. Naas di saat bersamaan muncul bus Transjakarta dari arah Roxy menuju Harmoni. Jenazah korban langsung dievakuasi ke kamar jenazah RSCM. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas sempat mengalami kemacatan panjang. Seorang warga tewas akibat tertimpa besi pengerjaan proyek rusun Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Pihak PT. Waskita Karya selaku kontraktor rusun tersebut, langsung menghentikan proyek rusun untuk sementara waktu. Penghentian sementara guna menginvestigasi penyebab beruntuhnya besi proyek. Meski pengerjaan proyek diklaim telah sesuai standar operasional prosedur, namun pihak manajemen proyek akan mengevaluasi pengerjaan. Koordinasi dengan pihak kepolisian juga akan dilakukan untuk memudahkan investigasi. Selain itu, pihak waskita juga akan memberikan santunan beserta asuransi kepada korban. Akibat mati mesin, tujuh penumpang kapal pelayaran rakyat hanyut selama empat hari di perairan Maluku. Video amatir merekam detik-detik evakuasi tujuh penumpang oleh petugas pelayanan pelabuhan Kota Tual, dengan menggunakan kapal patroli KN Salawaku. Kapal berpenumpang tujuh orang ini berlayar dari Pulau Teor menuju Gula Selatan, Kota Tual. Namun dalam perjalanan, perahu mengalami mati mesin. Pihak keluarga yang mendapat informasi tersebut lalu melapor ke unit pelayanan pelabuhan Tual. Pusat evakuasi seluruh penumpang langsung dibawa ke Tual, Maluku. Namun beberapa lansia harus mendapatkan perawatan medis karena kondisinya lemas. Empat warga hilang terseret air bah yang mengalir dari curug atau air terjun teko, yang berada di Blok Nangklak, Gundung Papandayan, Garut. Dari keempat korban, dua diantaranya pemandu wisata. Sementara sepuluh orang yang selamat dibawa ke pos pencarian Blok Nangklak. Mereka dievakuasi oleh aparat gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Tagana, dan Dinas Pemadam Kebakaran. Sejumlah keluarga dan orang tua korban yang hilang berdatangan ke pos pencarian. Mereka memberikan tanda atau ciri-ciri korban kepada petugas. Proses pencarian korban akan dilanjutkan Senin pagi. Tim Liputan laporkan untuk NET.